Sistem Koloid Hai, selamat pagi anak-anak Selamat pagi pak Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik pak Ngomong-ngomong, siapa yang tidak masuk hari ini? Risky deh kayaknya Hari ini kita akan belajar kimia tentang sistem koloid Apakah sudah ada yang membaca tadi malam? Sudah pak, tapi Kemal ketiduran Baik, koloid adalah suatu campuran jad heterogen Dua pasus Antara dua jad atau lebih Dimana partikel-partikel jad yang berukuran koloid Tersebar secara merata di dalam jad lain Contohnya Susu, santan, sabun, selai, mentega, mayonaise, dan lain-lain Pak, kalau asap dan debu termasuk sistem koloid enggak? Tentu saja Karena asap dan debu merupakan koloid padat dalam gas Atau disebut aerosol padat Kalau ibu saya suka mencuci pakaian di sungai Terus menghasilkan busa Apakah bisa disebut koloid juga pak? Bagus sekali pertanyaannya Ya, itu juga termasuk koloid Karena busa atau boi sabun merupakan koloid gas dalam cair Baiklah anak-anak semuanya Materi hari ini kita cukupkan sampai di sini Semoga bisa dipahami Intinya adalah Bahwa koloid berperang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Demikian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga media pembelajaran ini Bermanfaat Bagi bapak, ibu, guru semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tisna Suryana Guru Kimia SMAN 11 Pandeglang, Banten Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari workshop online Tentang pembuatan video animasi pembelajaran berbasis Android Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru Dalam mengembangkan media pembelajaran Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar di kelas Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bisa dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh